Pemirsa angin reshuffle kabinet kembali berhembus sejumlah nama dari Partai Amanat Nasional. Kabarnya telah diserahkan, namun pembahasan terkait perombakan kabinet masih belum terang-benderang diakui pemerintah. Dugaan otak-atik Menteri di Kabinet Kerja untuk kedua kalinya menguat saat para petinggi koalisi Indonesia hebat berkumpul di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teku Umar 27A Jakarta Pusat kemarin sore. Meski demikian, rapat tersebut berlangsung tertutup tanpa dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun kabar pembahasan reshuffle Menteri itu dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Oh enggak, kalau persoalan seperti itu kan dalam pengertian ya, persoalan reshuffle sejak dulu sikap kita kan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Presiden akan mengambil keputusan yang terbaik. Jadi pertemuan ini biasanya memang dilakukan sebelum pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan tersebut diklaim hanya membahas jelang pilkada serentak dan sinergitas agenda penting di DPR. Entah kebetulan atau tidak, di hari yang sama Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan juga bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Isu reshuffle menguat karena sebelumnya, PAN mengaku telah menyodorkan lima nama untuk menjadi pembantu Presiden. Namun, Zulkifli masih malu-malu. Pengelamat politik LIPI Siti Zuhro menilai Presiden Jokowi tak perlu ragu membongkar kembali susunan kabinetnya jika kinerjanya masih dirasa belum maksimal. Jadi kalau itu tidak akan berdampak buruk, lakukan. Artinya Pak Jokowi harus mempertimbangkan secara serius semua rekrutmen nanti dampaknya terhadap gejolak di internal laminat. Karena kabinet ini bersarat menurut saya. Bersaratnya harus solid, tidak mungkin. Walau bagaimanapun reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Siapapun yang akan mendapat kursi haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dengan mengendepankan kepentingan rakyat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.